Hai guys, jadi hari ini aku mau buat bolu jadul bahan-bahannya yaitu 2 putir kuning telur, 50 gram tepung terigu, setengah sendok teh SP, 50 gram gula pasir, 50 gram margarin yang sudah dilelekan, pastikan margarinnya sudah dingin, dan sedikit pewarna kuning telur. Pertama-tama, kita mixer dulu telur. Ini adalah gula pasir dan SP. Adonan telurnya sampai pucat begini, sampai mengembang, setelah itu masukkan terigu secara sedikit demi sedikit. Setelah itu masukkan margarin. Di sini ditambahkan kewarna kuning telur, biar tidak pucat ya warnanya. Ya, setelah adonan sudah jadi seperti ini, kita setiakan loyang. Ini loyangnya sudah dikasih metegas sama tepung. Jangan lupa panaskan oven dulu ya. Saya di sini pakai oven kompor. Jadi tidak ada suhu Celsiusnya. Kurang lebih penampakannya seperti ini, lalu kita masukkan oven yang sudah dipanaskan. Pastikan ovennya sudah panas, dan apinya kecil, soalnya saya pakai oven kompor ya. Diamkan selama 20 menit sampai 25 menit. Setelah kira-kira 20 menit, kita angkat rotinya, bolunya. Ini sudah jadi guys, sudah matang. Ini guys, sudah jadi bolunya. Ini guys, ini lembut banget ya. Kalian bisa coba di rumah. Ini resepnya simpel banget. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.